Yo, 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 welcome back to my youtube channel youtube yang terkece, terkeren, dan tersuper, dan terhits di dunia di Asia Welcome back to my youtube channel, back in with you today Vartovic di konten bacot bola Ah, kemarin gue juga baru bahas ya, 3 hari yang lalu kalau gak salah gue sempet bahas Klub barunya Atta Halilintar dan Putar Sirega, yaitu AHPS Pati FC Nah, sebetulnya buat temen-temen yang udah nonton kemarin, yang belum nonton boleh ditonton dulu ya Jadi di video sebelumnya itu gue bilang, ya gue berekspetasi klub barunya Atta ini mungkin akan jadi tim satelitnya PSG Pati ya Yang dimana mungkin mereka akan berlagak di Liga 3 dan mereka akan fokus dan concern ke pembinaan usia muda Yang dimana nantinya pemain-pemain ini yang akan mensuplai dari kebutuhan pemain dari tim PSG Pati gitu Intinya ini tim satelit gitu loh, ibarat kayak Barcelona B atau Real Madrid B atau tim-tim Di Inggris tuh banyak mereka punya tim reservus yang ya reserve gitu lah Yang berlagak di Premier League 2, tapi kalau gak salah sekarang Premier League 2 udah gak ada Ya oke, kita langsung balik lagi Di PSG Pati bikinannya Atta Dan kemarin tuh rame banget ya Gue sebenernya gak keburu-buru Kemarin karena sempet mencuat kabar bahwa Kayaknya si Atta ini bukan bikin klub baru Tapi mengakuisisi PSG Pati Yang sebenernya ini banyak banget disayangkan oleh supporternya PSG Pati Dan gue gak tau sih sebenernya PSG Pati ini udah ada supporternya atau belum Karena mereka sendiri juga masih baru teman-teman ya Bahkan mereka kan baru naik kasta tuh kan tahun 2020 kemarin gitu kan Dan apalagi 2020 kemarin kayaknya dia juga belum sempet melakukan satu pertandingan Belum melakukan satu pertandingan pun di Liga 2 tahun 2020 Yang dimana sebenernya ya bisa dibilang belum ada supporternya gak sih Jadi kalaupun ada ya gue gak tau Belum tau lah fanatiknya itu di level mana gitu kan Untuk supporternya PSG Pati Cuman, cuman, cuman Banyak yang suka sebenernya sama klub ini ya Karena memang tim ini bener-bener mencuat banget Di awal tahun 2020 ya Dengan pembangunan fasilitas mereka yang cukup mewah Dan modern dan super lengkap ya Ada lapangan yang banyak gitu ya Lapan latihan yang untuk memfasilitasi dari pemain klub dan pemain akademinya Lalu mereka juga sempet mau bikin sekolah juga untuk pemain-pemain akademi gitu Dan menurut gue mereka juga salah satu klub yang serius untuk pembangunan fasilitas dan pembinan usia muda gitu Nah, mungkin dari situlah gue bisa juga berasumsi bahwa Sebenernya klub ini walaupun tidak punya banyak supporter di daerah patinya sendiri Cuman, banyak banget fan sepakbola Indonesia yang Menantikan kiprah dari PSG Pati ini di Liga 2 gitu Dan kemarin itu yang bikin kaget adalah karena si Atanya sendiri berstatement bahwa dia bilang timnya akan siap tampil di Liga 2 Gimana? Lu gak mulai dari Liga 3 dulu aja Mas Atta? Langsung Liga 2 nih Gue sih gak masalah, gue ikut aja gitu Siapa tau nanti gue malah direkrut jadi tim media Ya kan, tim medianya AHA ya kan Mas Atta, tolong lah Mas Atta, kasih saya pekerjaan Mas Atta Daripada saya nganggur, cuman bacot-bacotin bola Mending saya kerja untuk tim bola Enggak, karena gini kemarin itu rame nya Gar-gar statementnya Atta yang itu yang katanya dia pengen main di Liga 2 Makanya banyak orang yang berpikir bahwa si Atta ini mengakusisi PSG Pati dan merubah namanya dan mengganti logonya Nah, itu menjadi sebuah trigger yang kuat Karena pada sebelum-sebelumnya, sebelum dia si Atta ini meresmikan tim barunya Dia itu memang beberapa kali bertemu dengan pemilik dari PSG Pati yaitu Pak Savin Seiful Arifin Yang dimana, ya gue gak tau sih Kalau kata Pak Savinnya sendiri Sebenernya si Atta ini adalah rekan kolaborasi atau ya teman untuk menyatukan sinergi untuk menjalankan program-program mereka Atau mungkin Atta nya sendiri dengan Putra Siregar akan memberikan suntikan dana untuk kebutuhan PSG Pati Nah, makanya kan gue bilang di video sebelumnya itu, gue bilang ini mungkin tim satelit gitu, tim Liga 3 yang mungkin akan berjuang dari bawah Yang nanti mungkin juga suatu saat bisa tampil di Liga 2 Tapi mungkin untuk waktu dekat, kalau prediksi gue ya itu Mereka menjadi penyuplay pemain untuk PSG Pati Tapi gara-gara kata-kata si Atta kemarin tuh banyak banget ya Netizen yang ribut di sosial media dan banyak yang kecewa dengan tim PSG Pati Ya, gue jujur sebenernya gimana ya Bingung juga sih coy Karena PSG Pati ini sebenernya baru banget disahkan namanya tuh kemarin Waktu Kongres PSSI yang akhir bulan Mei tanggal 31 ya Yang dimana disitu juga diresmikan nama Ransi Legon ya Bersamaan dengan PSG Pati Sama Dewa United yang dari Martapura Nah, ini kan namanya aja baru diresmikan gitu Dan apalagi jersinya aja udah jadi Terus ada beberapa sponsor yang udah tersemat di jersi terbaru mereka gitu Yang dimana itu yang menandakan bahwa sebenernya PSG Pati ini sudah Teken kontrak dengan sponsor-sponsor yang mendukung mereka gitu loh Nah, dengan perubahan ini pun gue gak tau Mungkin bakal banyak yang berubah gitu ya Apalagi gue kemarin juga Gue kan nge-follow bosnya Mills gitu kan Aparelnya si Timnas Indonesia sama PSG Pati gitu Om Stephen gitu Dan gue kemarin lihat juga gitu Mereka lagi ngobrol-ngobrol Ada meeting sama si Atta gitu kan Nah, gue juga feeling nih Pasti kalau memang ada pertemuan dengan Atta Ya mungkin bisa aja si AHPS Pati ini Bakal pakai aparel dari Mills Apa? Ya, bakal pakai jersey dari Mills gitu maksud gue Dan bisa aja juga Atau ya PSG Pati-nya dirubah jadi AHPS Pati FC ini Mereka merekrut Lord Dayat Mini Cooper Oke Ini pemain yang sebenernya kemarin lagi rame juga sih ya Banyak banget dibully sama netizen Kalau gue sih Alhamdulillah gue gak pernah ngebully siapapun ya Klub atau Kalau gue sih ngerosting ya Kalau ngebully gue gak pernah Apalagi Dayat ini gue gak pernah Gue gak pernah ngata-ngatain Dayat sih Kemarin tuh dia kan lagi rame banget Gara-gara barusan dipulangin sama Sintayong ya Dari Tim Nas ya Dia dicoret dari Tim Nas Akhirnya suruh balik ke Indonesia Karena gue gak tau katanya dia indisipliner gitu Dan Sekarang dia malah jadi pemainnya AHPS Pati FC Lord Dayat Mini Cooper ya Eh Lord Dayat Lo kalau gak Gak work hard, pray hard di tim Atta Lo ntar gak dibayar gaji loh Walaupun gue prediksi sebenernya Kalau di timnya Atta pasti gajinya lancar sih Cashflow-nya pasti lancar Gak mungkin kayak tim-tim yang lain Cuman Cuman Ini Lord Dayat nih Keren sih Maksudnya Jadi pemain pertama yang diresmikan loh Kayak Kayak apa ya Jadi gong gitu loh Kayak jadi penanda bahwa Wih ini AHPS Pati serius nih Ya kan Merekrut Pemain-pemain yang Punya label Tim Nas gitu Contohnya Lord Dayat Lord Dayat Oke Jadi Ya Gue doakan saja Semoga Lord Dayat Punya karir yang bagus ya Dan kiprahnya AHPS Pati FC Juga Lancar Kalau memang akusisi Ya Gue gak tau sih Maksudnya Udah terlalu banyak sih Gue ngebahas perpindahan klub tuh Dari tahun 2019 ya 2019 Gue juga sempet bahas juga Udah males Maksudnya Bukan males sih Gue gak males Karena disini banyak cuannya gitu Disini tuh banyak cuannya Tapi Gak ada apa-apanya Kalau misalkan gue Jadi tim medianya AHPS Pati FC Cok tolong 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 Mas Atta Mas Atta Tolong Mas Atta Saya udah pake Hoodie Ori nih Ori Dari AH nih ya Mas Atta Tolong Rekrut saya Jadi tim medianya Mas Atta Rekrut saya Putra Siregar Om Om Putra Siregar Tolong rekrut saya Jadi tim medianya Kalau mungkin Siapa tau AHPS Pati FC Juga punya channel Youtube Saya siap jadi presenternya Atau jadi komentatornya Oke Dan mungkin sekian itu Konten gue kali ini Dan gue doakan Ya semoga yang terbaik aja lah Semoga Liga 2 ini Makin rapi dengan Orang-orang di baik layar Yang punya figure keren gitu ya Yang mendominasi Daripada Liga 1 nya Kayaknya Liga 2 tahun ini Cukup rame ya Dengan orang-orang di baik layarnya Oke Dan ya mungkin sekian itu aja Konten gue kali ini Apa Konten bacot bola kali ini Dan kalau kalian suka dengan video ini Please give me thumbs up Dan jangan lupa juga Untuk berikan komentar kalian Berikan kritik Dan saran apapun Boleh di DM Instagram gue Juga boleh Mungkin buat temen-temen yang Belum follow Boleh juga follow Instagram gue Di at Faris Taufik Dan akun toko jalan gue Di at Freez Good Dan at Freez The Supply Oke Dan jangan lupa juga Support gue terus As always dengan Klik tombol subscribe-nya Dari bawah Dan kalau kalian udah Klik tombol subscribe-nya Dari bawah Jangan lupa untuk Tune on your notification Agar kalian jadi orang pertama Nonton video-video terbaru Dari gue selanjutnya Oke Bor Dan lupa nantikan Video-video terbaru Dari gue selanjutnya Oke And I'll see you next video Oke Ciao Bye bye Sampai jumpa